KURRIKULUM Berikut kronologi dan masak Oke, saya akan memberitahu apa itu Kurikulum Di dalam pendidikan formal Satu kurikulum adalah merupakan satu set kursus Dan isi kandungannya yang ditawarkan di sebuah sekolah Atau universiti Sebagai satu idea Kurikulum berasal dari perkataan latin bermaksud Kursus perlombaan Yang merujuk kepada kursus-kursus dan Pengalaman bagaimana Kanak-kanak membesar dan Akil balik menjadi dewasa Kurikulum juga merupakan Skop dan isi kandungan suatu mata pelajaran Di institusi pendidikan Seperti sekolah Dan universiti yang Mencakupi pembelajaran sama ada di dalam Mahupun di luar kelas Lazimnya ia ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Negara masing-masing Tetapi guru juga Memainkan peranan Dalam menentukan Kurikulum mata pelajaran yang Diajarinya Seterusnya saya akan membentangkan tentang Perubahan pengertian kurikulum Mengikut kronologi masa Pertama sekali ialah dari Akta Pendidikan Yaitu tahun 1996 Kurikulum kebangsaan Ialah suatu program pendidikan Yang termasuk kurikulum Dan Kegiatan koperikulum Yang merangkumi Semua pengetahuan Kemahiran Norma nilai Unsur keberdayaan dan kepercayaan Yang membantu perkembangan Seseorang murid Dan sebetulnya dari segi Just money Rohani, mental dan emosi Serta Untuk menanam dan Mempertingkatkan nilai moral Yang diingini Dan untuk menyampaikan Pengetahuan Seterusnya dari tokoh Bobit Yaitu pada tahun 1918 Bobit menaruhkan bahwa Kurikulum is that Series of things Which children and youth Must do and experience By way of developing abilities To do well That make up the effects Of adult life And to be in all Respect what Adult should be Oke Apa yang Bobit Hendak katakan ialah Kurikulum adalah Ciri perkara yang Mesti dilakukan oleh Kanak-kanak dan Belia Dengan cara Menggunakan Kebolehan Dengan cara Membangunkan Kebolehan Untuk berbuat baik Yang menjadikan Urusan kehidupan yang Orang dewasa Dan dalam semua aspek Yang seharusnya Orang dewasa Lakukan Tokoh seterusnya Ialah Kruk Itu pada tahun 1957 Dia menerangkan bahwa Kurikulum Consist of All the All the means of Instruction used By the school To provide Opportunities for Student learning Experiences Leading to Desired Learning outcomes Kurikulum Kurikulum terdiri Daripada Semua cara Pengajaran Yang digunakan Oleh sekolah Untuk menyediakan Peluang Untuk Pengalaman Pembelajaran Sekolah yang Membawa kepada Hasil pembelajaran Yang diinginkan Seterusnya Seterusnya Dari toko Hilda Tabak Pada tahun 1962 Kurikulum Adalah Sebuah Rancangan Atau Sebuah Sistem Yang Tersusun Secara Beralur Dari Sebuah Pembelajaran Dengan Mempertimbangkan Segala Hal Baik Dari Proses Pembelajaran Serta Mengenai Perkembangan Individu Itu dari Toko Hilda Tabak Tentang Kurikulum Selain itu Toko Biochem Dan Biochem Pada tahun 1973 Kurikulum Is a Written Document Yaitu Kurikulum Ialah sebuah Dokumen Bertulis Itu pendapat Dari Biochem Tentang Kurikulum Dalam Hocana Seterusnya Dari Toko Tena Yang Tena Pada tahun 1980 Beliau Menarakan Tentang All the Experience A learner Has Under the Guidance Of the School Yaitu Kesemua Pengalaman Yang Diperoleh Pelajar Di Bawa Bimbingan Sekolah Itu pendapat Dari Tena Dan Tena Tentang Kurikulum Dalam Hocana Seterusnya Dari Toko Razali Arof Pada 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 tahun 1991 Dia Menarakan Bahwa Kurikulum Ialah Semua Kegiatan Pembelajaran Formal Dan Terancang Yang Dijalankan Di Dalam Dan Di Luar Bilik Darjah Terusnya Dari Toko Abdullah Muhammad Nur Dan Ahmad Jafin Hassan Itu pada Tahun 1992 Mereka Menerangkan Bahwa Semua Pengalaman Pembelajaran Yang Diorganisasikan Untuk Pelajar-pelajar Pada Setiap Peringkat Dalam Institusi Pendidikan Itu Pendempat Mereka Tentang Kurikulum Dalam Wacana Toko Muhammad Daud Hamzah Pula Yaitu Pada Tahun 1993 Mengatakan Bahwa Kurikulum Ialah Unsur Budaya Ilmu Pengatuan Yang Dikenal Pasti Dengan Harapan Untuk Memandu Guru Mengajar Kumpulan Murid Tersebut Agar Mereka Berjaya Toko Toko Yang Terakhir Yaitu Mastura Badzis Yaitu Pada Tahun 2008 Kulikulum Pendidikan Merupakan Satu Wadah Penting Dalam Menjana Anjakan Paradigma Dalam Diri Setiap Individu Dan Ia Juga Memainkan Peranan Penting Untuk Melayarkan Insan Reduktif Yang Dynamic Dalam Semua Aspek Dan Akhir Sekali Rumusan Ringkas Tentang Kurikulum 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 Merupakan Kegiatan Kegiatan Disajikan Di Sekolah Berupa Instrument Rangkaian Unit Material Belajar Yang Telah Disusun Dan Sepangkat Rencana Yang Berisi Pengalaman Belajar Bagi Belajar Atau Anak Didik Agar Dapat Merealisasikan Bakatnya Dan Dapat Mengembangkan Taraf Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan Kemampuan Yang Dimiliki Sebelumnya Oleh Keran Itu Kurikulum Harus Diorganisasikan Dengan Baik Agar Sesaran Dan Tujuan Pendidikan Dapat Tercapai Sekian Pembentangan Dari Saya Dalam Unit 8 Untuk Solat 8 1 Sekian Terima 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 Terima